Intro Halo anak Pau Indonesia Apa kabarmu hari ini semuanya Halo anak Pau Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak Pau Indonesia Apa kabarmu hari ini semuanya Halo anak Pau Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Selamat bermain dan belajar Selamat menikmati semangat Biar lebih semangat lagi kita mau nyanyi sama-sama yuk Selamat menikmati semangat Selamat menikmati semangat Terima kasih kok sampai terjadi banjir Iya ya kenapa kok bisa sampai terjadi banjir ya Terima kasih Karena masih banyak orang yang suka buat sampah sembarangan Padahal gak boleh ya Untuk misi 5 sama misi 5 gak pernah Kalau sampah sembarangan ya Betul kita harus membangkit tempat sampah Ada juga Kenapa bisa terjadi banjir Karena masih banyak orang yang suka menembang pohon dengan sembarangan Terus gak ditanam lagi Nah itu Sehingga penyebabkan akhirnya terjadi banjir Nanti kita harus membuang sampah di tempatnya Tidak boleh sembarangan Dan kita harus menanam pohon Supaya tidak terjadi banjir Kulihat jalan Air menggelar Ada banyak orang Yang kehilangan Aku sangat sedih Itulah banjir Apakah bisa Menjengah banjir Bisa Aku buat sampah pada tempatnya Ku wajar menabang pohon dengan sembarangan Ku bisa berdoa Bisa berdoa selalu kepada Tuhan Supaya kita akan selalu aman Kulihat jalan, air menggenal Ada banyak orang yang terhilang Aku sangat sedih bila banci Apakah kisamu mencetak banci? Kisam! Aku tidak tampak pada tempatnya Ku wajar mengembang pohon dengan kemarangan Jika berdoa selalu kepada Tuhan Supaya kita akan selalu aman Nah, sekarang saatnya kita untuk masuk di Ruang Kreasi Halo, 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 halo semua Hari ini kembali lagi belajar dengan Bang Gaby Di Ruang Kreasi Ruang ini, ruang itu Ruang yang seru Yuk, ayo, ayo, tunjukkan kreasimu Nah, anak-anak Anak-anak siapkan alat dan bahannya ya Karena mem-dipimu aja Anak-anak membuat kreasi Yang pastinya seru dan keren Oke? Alat dan bahan yang akan kita gunakan Untuk kreasi kita kali ini adalah Kertas lipat berwarna Gunting Lem Pensil Dan kertas polos warna putih Oke, sekarang kita akan mulai membuatnya Mem ambil kertas lipat berwarna biru tua Nah, dan mem sudah gambar Di atas kertas lipat ini Bentuk awan Dan sekarang kita akan gunting ya Bentuk awannya ya Sebelum kita gunting Kita lipat menjadi dua bagian seperti ini ya Nah, anak-anak Selalu menggambar sendiri bentuk awannya Atau minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah Oke, sekarang kita gunting ya Bentuk awannya Kita gunting seperti ini 1100 S Nah sudah seperti ini Bentuk awannya Nah mem sudah gunting bentuk awan seperti ini Mem juga sudah gunting bentuk seperti ini Untuk tetesan airnya Sekarang kita mau ambil kertas berwarna hijau Kita akan gambar di atas kertas ini bentuk daun Nah anak-anak bisa mencoba membuat sendiri Boleh juga dibantu dengan orang dewasa yang ada di rumah Nah kalau sudah kita akan gunting bentuk daunnya ya Sebelumnya kita lipat Sebelum kita gunting bentuk daunnya Nah kita lipat seperti ini Kalau sudah kita gunting bentuk daunnya Seperti ini Oke bentuk daunnya sudah kita gunting Oke Sekarang kita lanjutkan Kita ambil kertas berwarna coklat Dan di atas kertas ini Kita akan gambar batang pohon ya Nah anak-anak bisa mencoba menggambar sendiri Atau dibantu orang dewasa yang ada di rumah boleh Oke seperti ini Kalau sudah kita akan mengguntingnya Kita gunting Kalau sudah kita gambar tadi ya Bentuk pohonnya Batang-batang pohon Oke Nah sudah jadi seperti ini Yang kita gunting ada bentuk awan Tetes air, daun, dan bertang pohon Oke sekarang kita ambil kertas lipat berwarna biru Dan kita akan gunting panjang-panjang seperti ini ya Sampai kertas lipatnya habis Anak-anak bisa lakukan menggunting sendiri ya Hati-hati menggunakan guntingnya Nah kertas warna biru tadi yang sudah kita gunting Sekarang kita gunung menggunakan pensil seperti ini ya Nah Nah Anak-anak bisa lakukan Sampai kertas lipatnya habis Oke Gulung seperti ini ya Oke Semua sudah siap Rahannya Dan nanti tinggal kita tempel Oke Sekarang kita mulai menempelnya ya Kita mulai menempelnya ya Oke Kita akan lanjutkan menempelnya ya Sudah mau selesai Kita tempel kertas lipat yang Warna biru yang kita gulung seperti ini Seperti air banjir yang datang bergulung-gulung ya Nah Wah sudah mau selesai Oke Seperti ini dia hasilnya Anak-anak harus coba di rumah ya Selamat mencoba Selamat mencoba Nah ini dia Seperti ini Kita membuat Anak-anak Menceng Yang penting Dan Yang penting Yang penting Menceng Nah Anak-anak Kita akan di rumah ya Oke Selamat menceng Buat ini di ruang kreasi Buat ini Buat itu Buat yang seru Yuk ayo ayo Tunjukkan kreasimu Nah setelah kita belajar di ruang kreasi Sekarang kita lanjut di ruang Science Hai anak-anak semuanya Kembali lagi bersama Iskarsya dan Ami Santi Di ruang Science Coba Coba Jangan takut mencoba Berani mencoba itu hebat Miss Marsya Iya Miss Santi Miss Santi punya balon Bisa Sama ulang tahun Bukan Bukan Terus buat apa balonnya Miss Santi Miss Santi punya balon Ternyata Miss Santi bingung Mau dibuat Percobaan apa ya Balon ini ya Miss Marsya Percobaan balon ada Ada Miss Marsya Maksudnya Miss Marsya Miss Marsya punya ide Ada dong Ini pasti membuat seru Dan kita Wah Ya udah Penasaran Iya Supaya gak lama-lama Kita coba sekarang ya Alat dan bahannya Dua buah kursi Penjepit kertas Atau penjepit jemuran juga boleh Balon Sedotan Gunting Penang kasur Penang kasur Dan selotip Yuk kita mulai percobaannya Siapkan kursi Seperti ini Lalu Ambil penang kasur Dan masukkan Kedalam sedotan Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya Lalu ikatkan penang kasur Ke kursi Setelah kita ikat penang kasur Kedua buah kursi Seperti ini Kita tiup balonnya Tapi tidak diikat ya Tapi kita putar-putar Setelah diputar Lalu kita Cepit balonnya Agar udara yang di dalam Tidak bisa keluar Seperti ini ya Jadinya Setelah itu Balonnya Kita tempelkan Menggunakan selotip Di sedotannya Seperti ini ya Anak-anak ya Jadi Seperti ini ya Anak-anak Setelah ditempelkan Di sedotannya Lalu Sekarang Kita akan Lepaskan Penjepit kertasnya Nah apa yang terjadi ya Anak-anak ya Wah balonnya Bisa meluncur Seperti roket Wah balonnya Bisa meluncur Ke roket Iya Betul sekali Karena kita tadi Membuat Percobaan Balon roket Selainnya juga Mudah banget Masa Iya Mudah banget Tapi ada di rumah Oke anak-anak Jangan lupa ya Dicoba di rumah Sampai ketemu lagi Di ruang Sayang Coba Coba Jangan takut Mencoba Berani mencoba Itu hebat Bersinima dan juga Anak-anak Jangan lupa Coba semuanya Di rumah ya Sekarang Kita akan berdoa Sama-sama Berdoa Mulai Tuhan Terima kasih Untuk hari ini Kami sudah Belajar Dan bermain Tuhan pimpin Tuhan jagai Kami selalu Amin Dan Indonesia Hebat Tetap Satukan hati Satu rasa Satu cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Milih kisah Terasa Cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Berbeda itu hal biasa Satu rasa Satu rasa Cinta Indonesia Satu rasa Satu rasa Cinta Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Satu rasa Selamat datang Cinta Indonesia